Kediasaan telah melakukan penyelidikan perkara tindak-tindak korupsi PT Garuda. Ini tindak lanjut yang lama. Tapi yang utamanya, pada hari ini kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda. Selilai, kalau di Indonesia kan, 8,8 triliun untuk kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin, tanggal 27 Juni 2022, hasil ekpos kami menetapkan dua tersangka baru. Yaitu ES, selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS, selaku PT Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan, apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur, bukan Direktur Penyelidikan. Direktur Penyelidikan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tidak Bindana Khusus. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2, Ayat 1, Junto Pasal 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang Tidak Bindana Korupsi. Dan tidak dilakukan penahanan. Karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Kemudian, selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami, melakukan penyelidikan atas tindak bidana korupsi PT Garuda. Kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyihatan keuangan PT Garuda. Nanti teman-teman bisa dipertanyakan, ditanyakan kepada Pak Menteri BUMN.